Sejumlah temuan terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salah satunya soal aliran uang kementan yang mengalir ke keluarga SJL. Apakah hal ini kemudian membuat istri, anak hingga cucu SJL bisa jadi tersangka? Kita diskusi. Kalau ini menjadi sesuatu yang harus saya bertanggung jawabkan, saya siap dunia. Aliran uang kementerian pertanian untuk keluarga dan kolega Syahrul Yassin Limpo tidak ada habisnya. Uang negara ternyata terus dipakai untuk keperluan pribadi dan keluarga SJL. Akankah KPK membidik keluarga SJL menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang? Fakta persidangan terus bermunculan di sidang korupsi mantan menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam sidang pekan ini saja, lagi-lagi uang negara dipakai untuk keperluan pribadi, keluarga, dan orang terdekat lainnya. Mulai dari mengangkat seorang biduan jadi pegawai kementan yang digaji 4,3 juta rupiah per bulan. Tapi dalam satu tahun hanya dua kali masuk kerja. Ada anggaran untuk beli buah durian seharga 46 juta rupiah. Ada juga jatah bulanan untuk saudara kandung senilai 10 juta rupiah per bulannya. Ada juga uang untuk membeli keris emas seharga 100 juta rupiah lebih. Servis mobil Mercedes-Benz senilai 19 juta rupiah. Biaya umroh 159 juta rupiah. Hingga travel keluarga 36 juta rupiah. Donasi untuk pesantren 102 juta rupiah. Membeli mikrofon seharga 25 juta rupiah. Sampai honor cucu sebagai tenaga ahli di Kementan 10 juta rupiah. Tetapi kemudian ada permintaan dari pimpinan. Pimpinan Biroh Hukum yang kita pahami tentu menteri. Kan Biroh Hukum mempunyai atasan. Menteri yang menyampaikan melalui Biroh Hukum kenapa hanya 4 juta. Kan kira-kira begitu akhirnya ditambah transferan tambahan 6 juta rupiah. Menjadi 10 juta. Saya rasa itu relevan dengan rata-rata yang lain. Si ibu kakaknya Tenri Oleh kemarin kan juga 10 juta per bulan. Si yang sekarang ini terungkap lagi si cucunya bibi 10 juta per bulan. Istrinya 30 juta per bulan. Ini kan menunjukkan memang ada pemanfaatan uang yang sebagian besar adalah untuk kepentingan keluarga dari Pak Yassin Limpo pada saat menjabat. Lalu apa kata Syahrul Yassin Limpo atas keterangan saksi di persidangan? Karena proses persidangan sementara berlangsung. Saya berharap ini proses akan berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja berproses secara hukum dan seadil-adilnya lah untuk saya. Saya manusia biasa yang tentu saja punya kekurangan, punya kesalahan dan sebagainya. Dan saya siap bertanggung jawab untuk itu. Hanya saja harus juga dipahami bahwa situasi Indonesia semenjak saya jadi menteri 3 tahun pertama itu situasinya tidak baik-baik saja. Saya harus mempertahankan makan 287 juta orang. Dan saya berhasil. Semua diri dan saya berhasil. Menurut pakar TPPU, aliran uang dari Kementerian Pertanian yang diberikan Syahrul Yassin Limpo kepada keluarga dan kolega bisa masuk ke tindak pidana pencucian uang. Jadi, menurut jakwaan ya, kita belum keputusan ya. Dari suatu jakwaan dan proses, saksi-saksi dan sebagainya, terjadi. TPPU-nya terjadi. Artinya apa? Kan sudah ada korupsi. Korupsinya sudah diproses untuk pembuktian. Dan aliran korupsi itu ternyata kesini, kesini, kesini ya. Buktinya sudah sangat, yang kalau kita lihat kan kuat ya. Ini menerima, ini, ini, ini gitu ya. Aliran dananya tentu di dalam selat dakwaan itu sudah dicantumkan dari ini, dari mana? Nah, dari direktur atau dari dirjen ini ke Stapsus kan gitu ya. Stapsus atau ke siapa, baru kemudian ke menteri kan gitu ya. Dan uang itu adalah uang-uang anggalan yang harusnya dipergunakan oleh Kementerian Pertanian untuk menjalankan tupoksinya, tusinya gitu ya, program-programnya. Itu di situ selesai. Tindak pidana korupsinya terjadi. Diambilkan dari anggalan direkturat itu korupsi. Berhasil kan? Nah, kemudian kemana uang ini? Ternyata dari proses itu, uang itu ternyata untuk membayar cicilan mobil, untuk membayar skincare, untuk membayar pembantu, dan sebagainya. Itu adalah peristiwa tindak pidana pencucian uang. Pertanyaan selanjutnya, mungkinkah keluarga SEL dijadikan tersangka TPPU? Seberapa besar peluang keluarga SEL jadi tersangka? Kalau apa yang disampaikan di pengadilan, yang kita kan mengikuti dari pengadilan ya, pengadilan dan kemudian bukti-buktinya ada dan memang sedemikian rupa, sangat besar kemungkinannya untuk mereka terlibat TPPU. Sangat besar. Itu sekarang tinggal KPK, tinggal KPK berani apa tidak? Tinggal penegak hukum, jaksanya, hakimnya mempunyai point of view that kalau ada korupsi, mengalir kemana saja, siapapun yang menerima meskipun tidak terlibat korupsi, kalau dia menerima dan kemudian dia itu dalam posisi mensreanya, keadaan batinnya adalah mengetahui atau paling tidak patut menduga. Karena ada yang mengetahui juga karena minta kepada direktur kan, minta saya direktur tolong ini kan, kan itu malah tahu kan. Tahu kalau itu melawan hukum, melawan hukumnya itu adalah korupsi kan gitu. Karena pada mereka lah yang akan disita dan kemudian mereka-mereka ini harus dilihat oleh pendekat hukum. Apakah mereka yang menerima cukup disita dan uangnya dikembalikan kembali untuk merecovery, untuk merecovery, memulihkan keadaan rakyat, keadaan negara dari uang-uang yang sudah mengalir. Apakah juga mereka selain disita dan kemudian kalau terbukti dirampas oleh pengadilan, kan mereka juga harus bisa nggak mereka itu dipidana dengan pidana TPPU pasif yang ancaman pidananya maksimum 5 tahun. Itu untuk penjeraan. KPK pun kurang lebih mengatakan hal yang sama. Sangat mungkin keluarga SEL ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Ia sangat memungkinkan ketika terpenuhi unsur kesengajaan turut menikmati dari hasil kejahatan, kata juru bicara KPK, Ali Fikri. Kini langkah KPK tengah ditunggu. Apakah semua pihak yang ikut menikmati hasil aliran uang dari Kementerian Pertanian, mulai dari keluarga hingga orang terdekat lainnya, akan diproses atau tidak? Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.